Halo teman-teman semua, welcome back to my youtube channel, kembali lagi di channel youtube peluangan kesehatan, channel yang baru mencari kerja, yang sudah mencari pekerjaan pada video kali ini kita akan menyampaikan informasi kepada teman-teman semua mengenai informasi yang update atau informasi yang terbaru di rumah sakit dan untuk mengetahui apa saja informasinya, mari kita simak video ini seperti biasa dan jangan lupa untuk subscribe channel ini, nyalakan notifikasinya dan jangan lupa juga untuk share ke teman-teman ya, kali aja ada informasi lawangan yang dibutuhkan oke guys, kita akan langsung saja menuju ke informasi lawangannya dan untuk informasi lawangannya sendiri, ini bisa teman-teman akses sendiri untuk website-nya ya RS Mariam Citra Medica ya, jadi untuk rumah sakit, rumah sakit Citra Medica ini yaitu websitenya sendiri di rsumariam.co.id akan tetapi untuk informasi sendiri ini tidak ada di karya, ini bisa teman-teman lihat disini untuk informasi lawangannya ini Mei April 2022 ini untuk informasi lawangnya sendiri belum diupdate, jadi untuk informasi lawangnya sendiri kali ini ada di Instagram, jadi teman-teman bisa mengunjungi ke Instagramnya sendiri di rsumariam.co.id ini karena untuk website-nya sendiri tidak update dan untuk Instagramnya sendiri disini update untuk lawangannya ya teman-teman semua jadi sama ya, ini bisa teman-teman lihat rsumariam.co.id ini juga teman-teman bisa lihat untuk link websitenya yaitu rsumariam.co.id dan untuk mengatakan informasinya, silahkan teman-teman sudah memasuk ke Instagramnya yaitu rsumariam.co.id dan disini teman-teman ini bisa teman-teman lihat ya ini sudah di upload 7 hari yang lalu tapi kita baru meng-share nya karena memang untuk lawangnya sendiri ini akan di segera ditutup dan masih ada waktu untuk teman-teman yang mau mendaftar disini ya dan kita akan membahas satu persatu mengenai informasi yang dibuka dan disini kita juga akan mengajarkan teman-teman semua untuk gimana sih cara daftarnya di rsumariam.co.id dan untuk lawangan yang pertama ini ada informasi mengenai lawangan untuk perawat ya nah untuk lawangan ini sendiri jadi di setiap lawangannya atau posisinya ini beda-beda ya untuk mendaftar penutupannya ya dan untuk perawat sendiri ini ditutup tanggal 25 Mei 2022 jadi masih ada sekitar 4 hari lagi jadi teman-teman bisa langsung untuk mendaftar ya karena memang untuk mendaftar hanya secara online jadi teman-teman lebih mudah ya untuk mendaftar dan disini kita akan membahas persyaratannya sendiri untuk persyaratannya sendiri ini pria atau wanita ya usia maksimalnya 35 tahun pendidikan silahkan buat teman-teman yang profesi nurse atau D3 keperawatan kemudian memiliki pengalaman minimal 1 tahun di rumah sakit jika teman-teman tidak ada ya tidak ada salahnya untuk mendaftar memiliki nira PPNI memiliki setera aktif minimal 1 tahun memiliki sertifat PT CLS aktif minimal 1 tahun memiliki sertifat pelatihan lainnya ini seperti ya ada pelatihan mungkin pelatihan arstesi atau pelatihan yang lain ini bisa dicoba untuk mendaftar juga mengoperasionalkan komputer beragama islam dan wanita memakai hijab dan untuk kelengkapan berkas sendiri ini adalah yaitu surat lamaran dan CV yang ditujukan Bapak Direktur kemudian jasa dan traksi nilai tentunya surat tanda regi serangsi aktif kartu anggota PPNI kemudian sertifikat PT CLS aktif sertifikat pelatihan lainnya KTP dan kartu keluarga surat keterangan berbadan sehat dari dokter surat keterangan bebas narkopal kemudian surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK kartu NPWP surat pengalaman kerja di rumah sakit jika ada dan file jpg foto full body tampak depan ya untuk link pendaftarannya ini nanti kita akan membahasnya ya untuk selanjutnya sendiri ini ada petugas kebersihan ini bisa teman-teman lihat untuk penuhumannya tanggal 30 Mei dan kelengkapan berkas ini bisa teman-teman lihat dan persyaratannya juga hampir sama ya usia 350 tahun dan dengan SMA kalau yang ini ya kemudian flash graduate juga tidak apa-apa berpengkapan jawab disiplin berada penampilan menarik tidak bertato beragama islam dan demisiri di Kabupaten Tarakar diutamakan jadi teman-teman yang di luar itu juga bisa mendaftar kemudian yang selanjutnya ada petugas ambulan ini mendaftaran di tutur tanggal 30 Mei 2022 dan persyaratannya sendiri ini bisa teman-teman lihat ya sama ya buat teman-teman semua yang penting memiliki disini apa namanya sim juga ya pria wanita ya pria ya bukan wanita usia 35 tahun pemendirikan SMA atau SMK flash graduate juga boleh bertanggung jawab kemudian disiplin bekerja keras pemenang menarik tidak bertato beragama islam dan ini bisa teman-teman lihat ya untuk surat lamarnya ini silakan teman-teman bisa lihat sama ya dengan yang tadi ya kemudian selanjutnya adalah satuan pengaman security ditutup tanggal 30 Mei ini yang dibuka banyak ya jadi teman-teman bisa lihat dulu kemudian persyaratannya ini bisa teman-teman lihat juga ya sama dengan yang tadi kemudian yang selanjutnya ada tenaga elektromedik untuk tenaga elektromedik sendiri ini pendaftaran ditutup tanggal 30 Mei untuk persyaratannya sendiri pria atau wanita usia 35 tahun mendirikan D3 teknologi metrik ya atau elektromedik memiliki setiap pelatihan kalibrasi ala kesehatan diutamakan memiliki pengalaman minimal 1 tahun di rumah sakit memiliki STR aktif memiliki setiap pelatihan lainnya mau mengoperasionalkan komputer beragama islam wanita berhijab ya kemudian kelengkapan berkas ini sama ya ada surat lamaran dan CV jasaran reaksi milai STR, sertifikat kalibrasi jika ada ya kemudian setiap pelatihan lainnya KTP dan kata keluarga surat keterangan berbadan sehat surat keterangan bebas narkoba surat keterangan catatan kepolisian atau NBWP surat pengalaman kerja di rumah sakit jika ada kemudian felt CBG full body tampak depan ya kemudian selanjutnya ini bisa menunjukkan yaitu dokter spesialis opjin ini tutup tanggal 30 Mei 2022 persyaratannya yaitu pria atau wanita memiliki STR fresh graduate atau memiliki pengalaman juga boleh bertanggung jawab dan mengedamankan pelayanan terbaik beragama islam dan atau wanita memakai hijab kelengkapan berkasnya sendiri surat laparan dan CV di tunjukkan kepada Direktur Rijasa dan STR kemudian KTP dan kartu keluarga surat keterangan berbadan sehat surat keterangan bebas narkoba SKCK kartuan PPP ke surat pengalaman kerja kejualan bagi price graduate kemudian felt CBG full body bagi teman-teman yang tampak depannya dan selanjutnya ini yang terakhir ya jadi itu adalah informasi lowongannya dan kita akan membahas mengenai gimana sih cara daftarnya untuk teman-teman yang mau daftar ini silahkan teman-teman bisa copy saja disini ya ini contohkan perawat kemudian teman-teman tinggal di copy saja langsung teman-teman masuk ke Google ya nanti otomatis teman-teman akan dihuru untuk mengisi Google Form ya dan kita tunggu dulu untuk lowongannya ya ini teman-teman bisa nanti akan langsung masuk disini ya dan disini untuk teman-teman ini bisa yang pertama adalah nama kemudian jenis kelamin kemudian teman-teman ini bisa diisi ya kemudian disini alamat kemudian ada ini juga alamat ini teman-teman bisa lihat ya kok seperti ini ya untuk lowongannya saya juga kurang paham tapi ini sudah diisi ya teman-teman semua tinggal teman-teman nanti tinggal copy saja untuk pengopiannya ini contoh yang lain saja ya ini kita buka lagi copy saja yang penting yang pertama ini teman-teman bisa isi nama ya kemudian disini ada jenis kelamin mungkin dari rumah sakinya ini salah ya salah untuk mengisinya ini kemudian yang pertama ini ada nama kemudian disini isi kemudian ini alamat ya ini juga alamat silakan teman-teman ini jurusannya ini nomor hp kemudian ini surah lamaran ijasa dan lain-lainnya silakan teman-teman upload saja dan setelahnya teman-teman tinggal kirim saja kita coba untuk ya tenaga elektromedik ya kita lihat dulu disini kita lihat yang selanjutnya nah seperti ini ya nanti teman-teman bisa lihat mungkin yang tadi yang perawat saja yang agak error ini yang pertama ada nama lengkap muni jenis kelamin alamat ktp domisili kemudian pendidikan terakhir kemudian nomor hp surah lamaran ini silakan teman-teman upload ya nanti tinggal setelah selesai teliti dan langsung kirim saja ke alamat yang tertera ini saya masih penasaran dengan yang perawat ya mungkin ini yang teman-teman yang mau mendaftar perawat ini bisa mencobanya di download ya ini bisa lihat ya ini jadi mungkin dari sandanya emang salah ngetiknya ya jadi teman-teman bisa sebagai pacuan yang ini ya nama lengkap nanti disini isi nama lengkap kemudian disini ada jenis kelamin silakan isi kemudian ada 6 alamat yang disini ini alamat sesuai ktp kemudian ini alamat yang domisili kemudian ini pendidikan nomor hp dan surat lamaran silakan tonton isi saja ya seperti itu nah ya mungkin cukup sekian ya untuk informasi mengenai informasi lawan di rumah sakit mariam citra medika semoga informasi kali ini bermanfaat dan buat teman-teman semua jangan lupa untuk like comment dan subscribe channel ini nyalakan notifikasinya dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kali ini aja ada apa-apa selesai yang dibutuhkan disini saya Erwin Loh dan sampai jumpa di video kita selanjutnya see you next video bye bye selamat menikmati selamat menikmati